hai oke halo semua selamat datang lagi di channel aku disini kita bakalan lanjut untuk special event Oh sorry underground rifles atau pvp dari breakneck division karena untuk bagian driver dan speedster udah kita upload sekarang kita di breakneck dan by the way ini hari Minggu ya hari Minggu 23 April atau hari H2 Lebaran Idul Fitri 2023 dan disini apa label carnya kita lihat disini untuk spek tertinggi ya adalah konexex 1.21 tapi disini dia cuma sampai bintang 7 aja dan itu walaupun belum full upgrade dengan PR1013 of course disini aku bakal pakai yang Nissan GTR R35 dan Nissan GTR R35 ini kategorinya support sementara Porsche dan dan kuniksek ini bertipe hypercar Hai jelas Porsche dan Porsche tadi itu lebih powerful tapi belum selesai di upgrade dan juga masih banyak blueprint yang kurang jadi aku bakal pakai yang Nissan GTR R35 yang mana blueprintnya itu bisa di forming di campaign dan semoga aja anjay disini aku lupa-lupa tuning ya cua Oh Oh shit ah kebanyakan ngobrol jadi aku disini tadi niatnya mau pakai mau pakai AR35 tapi malah ke select yang kuniksek 1 tapi ini ada masalah problem ya karena kuniksek 1 disini udah lumayan kencang mobilnya powernya udah lumayan bagus dan seribu lebih gila powernya pantes tadi bagian tuningnya itu di nggak bisa guys ya jadi hitam tadi aku biasanya kan langsung yang kuning dulu kok tiba-tiba tadi jadi hitam jadi aku agak sedikit bingung juga ternyata Oh ternyata disini aku salah ngambil mobilnya guys mau ambil R35 malah sudah pilih yang unik sekuan ini tapi no problem karena ini masih bagian awal masih bagian eh bagian awal ya bagian awal masuk aku untuk ya tapi bukan awal permainan ya kalau awal permainan kan kita belum dapet gear sama sekali dan nah hasilnya kita nabrak sebenarnya untuk mengisi dubbing di permainan underground reverse yang mana disini kita melawan real player dan kemungkinan juga kita bakal ngelawan para cheater-cheater handal disini sambil dubbing itu sebenarnya mengganggu sih mengganggu fokus tapi kalau aku nggak ngedubbing kalian juga bosan dengarnya karena kalian sendiri yang menulis komentar seperti itu jadi ya apa boleh buat kita sambil dubbing aja tapi misinya tetap di sini sama ya kalau misalnya aku kalah aku nggak bakal replay kalau di versi sebelumnya aku buat konten itu kan kalau kalah itu aku tetap nyambung tapi videonya dipotong nah karena keadaan posisi waktu dan juga ada situasi sekarang berbeda dengan versi sebelumnya jadi aku menyempatkan diri untuk konten mikrospin olimis Hai ini enggak aku cut ya supaya menghemat waktu waktunya sekarang ini lagi enggak banyak guys R35 lesko ada yang kurang tadi aku lupa buat meningkatin kecerahan layar Oke kita udah kuning formasinya tetap ya mau di mau di balapan apapun aku tetap pakai informasi yang 442 itu formasi default aku dan kalau aku custom ke yang lain bagi aku sih enggak ngaruh juga sih itu kustomisasi untuk pun level yang baguslah kalau murah aku ya karena nitro kan kita enggak terlalu butuh gitu ya Hai aku ada juga nih di beberapa komentar kalian itu bilangnya gini kalau gue sih mending maksimali nitro sama sama acceleration nya gila tiba-tiba pakai top speed pun kalau gua enggak lewat titik gimana sebenarnya itu enggak harus juga geja kalau kita mainnya dengan fokus dan sudah terbiasa sepertinya itu bukan halangan nah top speed itu merupakan salah satu yang paling utama di sini dalam pvp ini kalau skill nomor dua lah bagi aku ya tapi kalau top speed dan juga apa ini namanya power mobil kalian intinya itu yang paling utama itu power mobilnya mau skill sedewa apapun kalau power mobilnya kecil ya itu enggak bakalan lewat juga enggak bakalan selesai juga tirnya karena kalau udah ditir-tir akhir kayak gini itu enggak ada lagi player asal-asalan kalau player asal-asalan dia enggak bakal sampai ke tahap ini ini tahap akhirnya guys jadi ini udah sediem akhir kalau berharap melawan player asal-asalan aku rasa sehingga di sini ya nah ada mungkin cerita kalian yang nemu player asal-asalan sebenarnya itu dia bukan ngasal guys ya main UGR ini aku tahu kalau misalnya diturutin mainnya bisa sampai 2-3 jam sekali main jadi orang itu ngerasa bosan juga dan ya itu kesalahan yang disengaja sama dia karena dia udah capek kalau lah main terjam-jam gitu kan nah ketemulah sama kalian jadi bukan karena dia main asal-asalan tentang karena dia enggak punya skill tapi karena dia udah capek aja main makanya kelihatan salah-salah aku juga sering gitu dengarnya misalnya di peraturan balapan aku aku nggak bakal ngambil airtime tapi aku ambil dulu atau kita bakal ngambil gini gitu karena bosan gitu biar ada hiburan sendiri ya enggak terlalu suntuk kan 1045 versus 939 kita udah melewati tiga kali duel totalnya disini ada 8 ya 368 jadi ada lima kemenangan lagi yang harus kita capai netfriend dengan kunik dari sekwan satu sama dia masih di tira juga artinya belum lolos ke tips kalau dia udah lolos ke tires maka di player username dia itu bakal keluar tires nggak tira lagi ya kita tuning dulu sama dengan format 442 1045 Max PR plus tuning dari GTR 35 akan ke lupa lagi karena tadi dari tadi aku saya mau meningkatkan kejaran layar lebih baik-baik aja oke oke terus kita ambil yang kanan dan kalau melebar ke kiri menabrak-nabrak 0,6 second airtime kita coba lihat selesihnya ya cuma satu detik ya 30 ke 31 breakneck division 4 win to go ada empat kemenangan lagi disini sebelum kita mendapatkan completion reward disini dikasih 10 kali Lamborghini Sesto Elemento Blueprint Sesto Elemento kalau nggak salah sih dia tipe hypercar juga jadi lumayan lah ya kalau untuk aku pribadi kayaknya dia ya mungkin aku nggak ngecek juga karena ada rasukan mobil kan tapi kalau menurut bayangan-bayangan aku paling keras bintang 6 lah di garis aku ya paling keras bintang 6 oke next kita tingkatkan dulu layarnya that way buat kalian yang nonton video aku sebelumnya itu videonya rada kurang bagus kenapa karena aku telah ngambil rekaman layar ya niatnya merekam horizontal malah kerekam sehat makanya resursinya itu agak sedikit aku ubah jadi dia agak sedikit pecah karena resolusinya bukan 16 banding 9 tapi 9 banding 16 yang dipaksa ke 16 banding 9 hasil videonya yang nggak maksimal ya karena aku pakai audio lagi audio internal plus audio eksternal dua kali dapat dua kali rekam audio makanya bisa rekam di waktu bersamaan gitu harus disesuaikan lagi kita ke ya disini lumayan berjarak ya 45 ke 49 kita menang 4 detik kurang lebih 3 wins to go 3 kemana lagi untuk breakneck division dengan andalan GTR R35 dari pabrikan nisan buatan jepang Max Calf dengan ya masih dia pakai kunik sec 1 seperti player sebelumnya oke kita main di apa ini perkebunan ini kayak kebun gandum kiri kanannya 1045 Max oke track lumayan eh kategorinya long 3,32 meter kalau mobil kalian pas-pasan ya kalian mungkin sama kita ya berharap tracknya itu dikasih panjang jadi kalau misalnya kalian ketinggalan masih punya harapan yang lebih banyak untuk mengejar itu kalau mobil kalian GM nya menang banyak ini kalian berharap di air mobil kalian kita kalian berharap track yang kalian mainkan itu sesingkat mungkin karena kalian udah jelas menang jadi untuk menghemat waktu itu ada lagi nih roadblock dua lagi kalau nggak salah ya di sini ada empat roadblock tadi yang berhasil aku lewati di sini untuk PR kita kalah sebenarnya 1045 versus 1050 nah mungkin player yang tadi mainnya kurang maksimal ya seperti yang aku bilang sebelumnya dia mungkin udah bosan atau udah capek gitu ya karena berjam-jam main game menatap ponsel itu membuat mata cepat lelah Hai masih dengan kunik segwan Hai hypercar pressure sport car 1045 Max moga-moga dia disini PR nya harapan aku sih jangan sampai seribu tapi kayaknya sih ayo karena ini udah di tadi makhluk juga nih kira kalau kita lihat dari speednya kita nggak bisa melakukan juga karena mungkin aja dia overrept gitu bukan petek lounge makanya agak mungkin berjarah di start awal di sini aku daripada kap daripada polisi aku lebih takut sama di SS dosen guys dan bahkan listrik ini fatal banget kalau misalnya kena ke mobil kalian kalau kalian disenggol di take down sama kau itu nggak sefatal kena YSF dos tapi kalau kalian kena YSF dos udah mobilnya ngawur speednya nge-drop drastis pokoknya udah nggak ada lagi harapan kalian untuk menang one wins to go oke lanjut kita satu kali kemenangan lagi untuk memperoleh 10 kali blueprint dari Lamborghini Sesto Elemento Hai dan nanti kita bisa lihat berapa blueprint lagi untuk mobil Lamborghini Sesto Elemento itu untuk stagia up oh ga nggak banyak lagi hai 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 biasanya untuk bagian terakhir aku seringkali kalah guys tapi iya kita lihat aja tadi agak sedikit nih bulin YSF dosnya aku cuma ada ke kanan dulu baru langsung banting tepat ke kiri semuanya berjarak ya hampir menunggu 200 meter di belakang Hai itu tetap jangan sombong fokus Oke dia udah menghilang dari radar nanti oke kita lihat speednya 473 nah selesai sudah gameplay untuk breakneck division Hai untuk minggu kali ini kita dapat sepuluh kali blueprint dan blablabla Oh mantap disini ya kita langsung dikasih a rebuild cars atau stagia up Hai hypercar Lamborghini Sesto Elemento langsung aja nih kita langsung masuk ke garage btw disini aku komplit semua tir ya untuk masing-masing division dari driver speedster dan breakneck ini semuanya dapet SSS jadi pangkat aku maksimal untuk minggu ini rancet rival tier become a rival thank you rival the unlock Hai kalau koleksi rival tier aku udah semua tapi yang top 1000 belum satupun jadi ikan-masing Hai platenya sini udah unlock semua sih Hai hmm Hai 30 left to go untuk Ferrari SF90 straddle Hai plus 500 rep level karena berhasil menjadi rival minggu ini Hai minggu depan ya kita bakal sambung di video yang berbeda tapi kita bakal ke garis aku dulu dan melihat Lamborghini Sesto Elemento yang katanya tadi udah di kasih stagia up nah benar guys disini tadi bintang 6 sebelumnya dan sekarang dia bakalan naik level ke bintang 7 apakah ada plus blueprint kalau plus 1 atau 2 lumayan sih karena nyari satu blueprint aja susah 926 ini parsenya banyak yang bisa dimaksimalkan tapi aku pending dulu karena kalian lihat lihat sendiri disini untuk case yang aku miliki itu sangatlah sangat kecil kalau digunakan untuk dihambur-hamburkan memang stagia up hypercar ini paling dapat dua kali rebuild pars aja nih sementara kita punya enam pars dan bisa ditingkatkan banyak disini ya bisa ini meningkat ayah kok mungkin ada enam kali peningkatan baru dia dapat black matte dan itu perlu uang yang gak sedikit juga oke untuk blueprint plus 1 dan seperti yang kalian lihat disini 1 per 75 blueprint yang harus kita cari lagi find this blueprint at temukan blueprint untuk mobil ini di premium crate try your luck semoga beruntung jadi dihacak gitu ya thanks buat kalian yang udah ada di video ini jangan lupa klik like subscribe dan kasih komentar kalian terkait di video ini sampai jumpa di konten aku berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati